Dengan 8 juta warga, New York City merupakan salah satu kota terpadat dan tersibuk di dunia. Seperti kota metropolitan lainnya, selalu ada masalah tak terelakkan, banyaknya sampah. Memang program daur ulang berjalan rutin, tapi selalu ada tantangan. Kota New York memproduksi 12 ribu ton sampah per hari, tapi hanya bisa mendaur ulang 17 persen dari itu. Salah satu alasan utama adalah tanpa bisa mengekspor sebagian sampah ke Tiongkok, daur ulang menjadi sangat mahal. Dulu perusahaan pendaur ulang plastik, kertas, kaca, dan logam membeli sampah dari Pemda. Akhir-akhir ini, kota justru membayar perusahaan untuk mengangkut sampah. Seringkali sampah harus diangkut ke tempat yang jauh, memperparah cejak karbon. Kini Pemda dan perusahaan mulai beradaptasi. Fasilitas yang terletak di selatan kota New York ini berharap bisa menangani lebih banyak sampah tahun ini. Fasilitas ini dilengkapi alat penyortir canggih dengan sensor optik, penyaring, dan pemilah ukuran. Yang berarti mengurangi boros materi dan tenaga kerja. Tapi jumlah sampah padat dari kota Madia hanya 3% dari total sampah nasional. Pakar berpendapat, perusahaan yang membuat produk medis, pertanian, industri, dan elektronik perlu investasi lebih untuk membantu daur ulang produk mereka. Banyak Pemda masih kewalahan dengan hilangnya Cina sebagai negara tujuan sampah daur ulang. Tapi para pakar berpendapat bahwa tahun-tahun mendatang merupakan masa pencerahan di bidang pengelolaan sampah dengan diterapkannya Undang-Undang dan Teknologi Baru untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dari New York, VOA.